Kita mau jalan-jalan ke Pantai Pasir Putih Pangandaran Nah disini kita lihat kita lewat jalur Cagar Alam Untuk menuju Pantai Pasir Putih Pangandaran ada dua cara Bisa lewat Cagar Alam, bisa juga dengan cara naik perahu lewat laut Nah aku sih pilih lewat Cagar Alam soalnya sekalian olahraga Oke, udah kelihatan nih pantainya Nah disini kita sampai di Pasir Putih Pangandaran Ketika sampai situasi di pantai ini cukup ramai ya Bisa dilihat ada banyak orang disini Tapi kalau kita ingin situasi yang lebih private Yang gak terlalu rame Kita bisa jalan lebih jauh Menuju dari pantai ke ujung pantai Jadi disana seperti ini situasinya Cukup seti dan berasa pantai pribadi Aku datang kesini jam 11 pagi Nah di jam 11 pagi ini Ini situasi pantai lagi gak ada ombak Jadi lebih mirip danau ya Nah seperti ini Kalau kalian pengen main ombak Saya saranin kalian datang sebelum jam 11 Ya sekitar pagi-pagi lah Nah kalau jam 11 ke atas Si pantainya itu udah datar kayak gini Pantainya itu tenang Nih enak banget ya Sepi banget Berasa berlibur sendirian Nah sekarang kita mau nyoba nyemplung ke air Airnya tuh Karena mungkin siang hari ya Jadi airnya gak terlalu dingin Lebih keanget Airnya jernih banget Sampai bisa kelihatan Si koral-koralnya gitu Terus juga ini sebenarnya Banyak ikan-ikan kecilnya gitu Di air tuh Nah enak banget nih Berendam kaki Sambil nikmatin pemandangan disini Adem banget Nah ini lokasi tempat piknik kita Kalau sampai berendam tinggal Batang ke situ deh Makan-makan Sirahat Nih kan Jernih banget airnya Ja Nih kan Jernih banget airnya Jernih banget airnya Anah